Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, menjelang perayaan Idul Fitri, sejumlah penjual kue di Banjarmasin alami kebanjiran order, termasuk penjual kue kelemben di rumah makan buncu dapur yang mendapatkan order 2.000 kotak selama bulan Ramadan. Berawal dari kegemaran memasak, tapi siapa sangka kini menjadi bisnis usaha yang menguntungkan. Seperti dirasakan owner rumah makan buncu dapur, Rina, yang menggeluti usaha kuliner sejak 10 tahun lalu. Berbeka resep keluarga dan bakatnya memasak, Rina semula hanya membagikan hasil masakannya kepada tetangga, namun lama-kelamaan banyak menghasilkan pesanan, bahkan pelanggan tetap, hingga akhirnya membuka rumah makan buncu dapur di jalan lingkar dalam, tepatnya di seberang SDET Uhuah Banjarmasin. Selama Ramadan ini, selain menjual masakan khas Banjar, untuk berbuka puasa, juga menjual kue kelemben yang dinamai kelemben pitrias. Terima kasih telah menonton! Bahkan di bulan penuh berkah ini, menerima order cukup fantastis. Jika biasa hanya menerima pesanan minimal 10 kotak setiap harinya, namun pada bulan Ramadan, jumlah pesanan meningkat hingga 80 kotak. Bahkan jelang perayaan Idul Fitri atau selama Ramadan, jumlah totalnya mencapai 2.000 kotak. Kelemben pitrias ini tidak jauh beda dengan kelemben umumnya, berbahan dasar telur, tepung terigu, gula, dan margarin. Namun kue yang satu ini terasa istimewa hingga menarik orang untuk membelinya. Kalau mau lebaran kayak gini, nah mau lebaran-lebaran, mau hari besar gitu, lebaran Idul Fitri khususnya kalau di Banjarmasin, lebaran Idul Adha, nah itu Natal juga agak meningkat drastis. Karena ini pesanan, jadi mereka di awal Ramadan itu sudah pesan. Jadi prediksi tahun ini kami kuatnya cuma bikin sampai 2.000 bok. Meski harga bahan pokok selama Ramadan mengalami kenaikan, namun Rina mengaku hal ini tidak mempengaruhi harga jual dari kue kelemben buatannya. Kue kelemben Petrias tetap dihargai Rp110.000 untuk rasa original per kotaknya. Sedangkan rasa coklat dihargai Rp120.000, gula palem Rp125.000, dan varian lapis Surabaya seharga Rp150.000. Kukoteri itu yang original, yang kuning biasa itu kita jual Rp110.000. Ada yang coklat, kalau coklat itu Rp120.000. Terus ada juga yang gula palem, gula palem itu kita jual Rp125.000, sedangkan lapis Surabaya itu kita jual Rp150.000. Rina menjual kue kelemben Petrias melalui media sosial Instagram dengan akun at kelemben Petrias untuk oleh-oleh saat mutik lebaran ke Kampung Halaman. Erwin Yudanwari, Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.